Aktivitas kegempaan Gunung Agung masih terjadi. Paca erupsi 4 hari lalu, potensi terjadinya erupsi masih ada namun diperkirakan menurun. Rabu siang, aktivitas vulkanis Gunung Agung Karangasa masih terjadi. Sekitar pukul 13.47 waktu Indonesia Tengah sempat terjadi gempa hombusan disertai keluarnya asap kelabu dan material abu vulkanik dengan ketinggian 500 meter dari puncak kawah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan Aktivitas kegempaan yang masih terjadi diindikasikan karena adanya suplai magma dari kedalaman. Namun pas saat terjadi erupsi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, jumlah kegempaan mengalami penurunan. Dan kemungkinan untuk terjadi erupsi masih dalam skala kecil. Selama gempa-gempa vulkanik ini masih terekam, ini mengindikasikan bahwa masih adanya pergerakan magma di bawah permukaan. Oleh karena itu Gunung Agung masih berpotensi untuk terjadinya erupsi. Besarnya seperti apa tentu kita tidak bisa diperkirakan, tapi kalau melihat kondisi kegempaan yang terjadi sekarang, kemungkinan untuk terjadinya erupsi yang besar itu masih kecil. Sementara pada Rabu sore, jajaran Pemkap Karangasem bersama tim protokol kepresidenan melakukan peninjauan di pos pantau rendang. Selain untuk mengatai kondisi Gunung Agung terkini, peninjauan ini menerkait kunjungan kerjawa Pres Yusuf Kala di Bali pada 30 Desember mendatang. Rencarannya, wakil presiden akan berkunjung ke beberapa titik di Karangasem. Salah yang akan dikunjungi tentu ini masih sedang dipersiapkan, karena hari inilah dari protokol WAPRES itu melakukan satu kunjungan dulu, jadi melihat situasi dan kondisi. Saat ini Gunung Agung masih berstatus awas. Warga pun dihimbau tetap menjauhi zona merah yang ditetapkan, yakni radius 8 km dan perluasan sektoral 10 km. Tim Liputan melaporkan untuk NET.